Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawalah amma ba'du Hadirin fara mustami'ain cendia kawan islam yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah dengan rahmat Allah Magfirullah Allah Karunia Allah Pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi bersama saya Kiai Nceng Jazili yang biasa dipanggil Kiai Golombrang Alhamdulillah Pada kesempatan sore kali ini Kita akan membahas Sebuah Kebarokahan Yang terdapat di bulan Suci Ramaban Jadi kita sebagai umat islam Patut bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hingga saat ini Hingga jam sekarang Hingga menit sekarang Kita masih bisa berjumpa Dengan indahnya Keberkahan bulan Ramadan Bulan Ramadan berkah Bukan hanya untuk seluruh dunia Terutama Paling berkah Bulan Ramadan Untuk negara kita tercinta Ibu Pertiwi kita yang sangat kita sayangi Inilah bumi Pertiwi Indonesia Raya Alhamdulillah Tidak sia-sia presiden pertama kita Insinyur Soekarno Membuat teks proklamasi Sehingga mencantumkan kemerdekaan Republik Indonesia Tepat Pada tanggal 9 Ramadan Hari Jumat Itu bukan suatu hal yang Begitu saja Insinyur Soekarno menetapkan kemerdekaan Tanggal 9 Ramadan Di tahun 1364 Hijriah Itu te Sebuah keinginan sang proklamator Presiden pertama kita Insinyur Soekarno Karena bulan Ramadan Bulan yang amat sangat berkah Pahalanya dilipat gandakan Bulan turunnya maghfirah Bulan turunnya rahmat Allah Berada di bulan Ramadan Alhamdulillah Hadirin Namun hadirin Dengan indahnya bulan Ramadan Dengan begitu banyaknya kemerkahan-kemerkahan di bulan Ramadan Bahkan Sabda Nabi Muhammad SAW Lalu taklamu umati mafi' Ramadhan Latamannau antakuna sanatu kulluha Ramadhan Jikalau umat Islam tahu Jikalau umat manusia tahu Dengan pahala-pahala Ganjaran-ganjaran Yang tercantum Yang terdapat di bulan suci Ramadhan Latamannau antakuna sanatu kulluha Ramadhan Maka seluruh manusia Seluruh umat Islam Akan berharap Bahwa di setiap bulan Yang berada di seidara tahun Semuanya berada di bulan suci Ramadhan Namun Tuhan berkata lain Karena apa? Saking banyaknya kemerkahan Saking melimpah ruahnya maghfirah Saking diturunkannya rahmatnya Allah SWT Hadirin mustami'in cendikiawan muslim Yang dirahmati Allah SWT Begitu pula Ada beberapa Keberkahan Yang diturunkan Allah SWT Yang diturunkan Pada bulan suci Ramadhan Mari kita dekati Satu buah Hadis Nabi Muhammad SAW Junjunan kita Nabi Muhammad SAW Pernah bersabda Inna lillahi Fi kulli yaumin Itqo'aminanar Fi syahri Ramadhan Wa inna likulli muslimin Wa inna likulli muslimin Da'watan Yad'u biha Payas taji bulau Bahwasannya Sabda Nabi Muhammad SAW Inna lillahi Fi kulli yaumin Itqo'aminanar Fi syahri Ramadhan Sesungguhnya Allah SWT Telah membebaskan Memerdekakan Kepada hamba-hambanya Yang sedang disiksa Di dalam neraka Yang sedang mendapat azab Di dalam neraka Allah memberikan ampunan Allah membebaskan Kepada umat Islam Yang sedang disiksa Oleh Allah SWT Di dalam neraka Kapan Kapan Fi syahri Ramadhan Setiap datang bulan Suci Ramadhan Allah SWT Kepada umat Islam Kepada umat Islam Telah membebaskan Telah memberikan Sebuah keringanan Sebuah rusuh Dari azab Siksanya neraka Fi syahri Ramadhan Tetap Setiap Datangnya Bulan Suci Ramadhan Kita sebagai umat Islam Patut bersyukur Kepada Allah SWT Ketika Tepat di bulan Suci Ramadhan Siksanya Ahli kubur kita Akan diselamatkan oleh Allah SWT Alhamdulillah Berbicara tentang neraka Itu suatu tempat Yang amat sangat tidak inginkan Berlawanan dengan surga Namun Berbicara dengan neraka Dan juga surga Kita harus tahu Sebelum masuk Kedalam neraka Atau Kedalam surga Kita harus melewati dulu Sebuah kematian Dimana saja Kalian berada Siapa saja Orangnya Apakah Dia mau kaya Apakah Dia mau miskin Apakah Dia mau ganteng Apakah Dia mau jelek Apakah Dia pejabat Atau dia rakyat Mati Pasti akan Menemuninya Siapapun orangnya Dimana saja Orangnya Pasti Dia akan Menjumpai Dengan kematian Mati hadirin Tidak pandang bulu Kalau mati Pandang Pandang bulu Waduh Bahaya Buat orang yang Tidak mempunyai Kumis mungkin Tidak terpandang Na'udzubillah Kimin dalik Mati Tidak pandang jelek Tidak ganteng Tidak pandang Cakep Apabila mati Hanya memandang Orang yang jelek Waduh Mungkin saya Tidak mengalami Kematian Namun Kematian akan Semuanya Akan Mengalami Dengan kematian Tidak ada yang miskin Tidak ada yang kaya Bahkan Tidak ada si penjahat Tidak ada penjahit Semuanya Akan mengalami Ada orang yang Ditahan dengan gedung Gedung yang mewah Yang dijaga Dengan bajak Yang kuat Tirmat Allah Walau kanapi Burujim Musayyada Walaupun Dihadang Dengan tembok Tembok yang kuat Dengan tembok Bajak yang amat Sangat kokoh Kematian Akan Pasti Datang Menghapiri kita Setelah mati Disitulah Kita akan menjumpai Apakah kita Akan masuk Kelorongnya neraka Atau kita akan Masuk ke istanya Surga Allah Subhanahu wa ta'ala Namun Yang kita harapkan Adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Kenantipun Kita masuk neraka Ketika datang Bulan seti Ramadan Maka Bi kulli yaumin Iko a'mina Narfi syahrir Ramadan Umat manusia Akan diberi Ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kebebasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di syahrir Ramadan Ketika datang Bulan suci Ramadan Alhamdulillah Hirabbil Alamin Hadirin Sendikawan Islam Sendikawan Muslim Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Itu yang pertama Keindahan Keberkahan Maghfirah Yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kedua hadirin Wa inna li kulli muslimin Da'watan Ya da'u biha payas Tajibulahu Sabda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ketika datang Bulan Ramadan Sesungguhnya Orang-orang Muslim Membajatkan doa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Memunajat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Da'watan Dengan sebuah doa Yang amat khusu Yang amat Tadoru Tawadu Meminta Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Sabda Nabi Ya da'u biha Payas Tajibulahu Doanya Orang yang sedang Berdoa Doanya Orang yang sedang Membajatkan doa Ketika Berada Di bulan Suci Ramadan Payas Tajibulahu Doanya Akan diijabah Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan catatan Dengan penuh Tawadu Dengan penuh Tadoru Dengan penuh Khusu Membajatkan doa Di bulan Suci Ramadan Maka Payas Tajibulahu Doanya Akan diijabah Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika kita Membajatkan doa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Hati-hati Para mustami'in Sendirikan Muslim Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Para pecinta Kigolomrang Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika kita Membajatkan doa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita harus hati-hati Karena apa Takut salah doa Salah memanjatkan doa Ketika kita berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Kami ingin menginginkan Hanya duduk Termanggu Kaki kami Sedang bergoyang-goyang Tapi uang datang Kepada kami Dua bulan Tiga bulan Kemudian Eh beliau Malah menjadi Tukang jahit Na'udzubillahimindari Ketika memohon Menajat Kepada Allah Ya Allah Kami menginginkan Menjadi Orang yang bisa Memerintahkan Orang-orang yang Perjabat tinggi Orang-orang kaya Bisa kami perintahkan Tapi kami bisa Menghasilkan uang Dua Tiga bulan Kemudian Eh Dia malah jadi Tukang parkir Na'udzubillahimindari Dan ketika Memanjatkan doa Ya Tuhan Kami ingin Menjadi orang Yang hanya Duduk-duduk manis Banyak orang Menghampiri Membawa uang Dua-tiga bulan Kemudian Dia menjadi Tukang penjaga Toilet Na'udzubillahimindari Hati-hati Dengan memanjatkan Doa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang pertama Doa Yang harus kita Panjatkan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Terutama Di bulan Suci Ramadan Bulan Payas Tajibulahu Bulan Ijabahnya Doa Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Doa Yaitu Kita Memohon Ampunan Dosa Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dari berbagai Dosa Yang kita alami Selama Kita menjalani Kehidupan Dosa-dosa demikian Yang pertama Kali kita harus Panjatkan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang pertama Kita Dosa Untuk diri kita Dosa Untuk Orang tua kita Dosa Untuk para guru-guru kita Dosa Untuk para keluarga kita Keluarga Jami'i Muslimin Wah jami'i Muslimat Itu doa Yang paling terutama Yang harus Kita panjatkan Selama Kita menjalani Bulan Setia Ramadan Allahumma Agfirlana Waliwalidina Walijami'i Muslimin Wa'al-Muslimat Ya Allah'idina Ya Allah'idina Bersambungan 2-3-3-3-3-3-4-1-2-2-1-3-1-2-1-2-2-3 Islamat Mungkin hadirin dengan doa-doa yang kita panjatkan, terutama di bulan suci Ramadan yang indah ini, yang penuh berkah ini. Yang pertama kita panjatkan agar cepat diijabah oleh Allah SWT, kita memohon ampunan dosa kepada Allah SWT, baik dosa diri kita, orang tua kita, guru-guru kita, juga seluruh jami'in muslimin wal muslimat, laksana kita semua begitu keluar dari bulan suci Ramadan, kita suci, kita bersih, kita fitrah dari berbagai macam dosa-pidosa. Hadirin cendekiawan muslim yang dirahmati Allah SWT, pecinta Kigolombrang yang dirahmati Allah SWT, tak panjang lebar lagi, ucapan rangkaian kata yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan, akhir kalam, bila hidayah wa taufiq, wa hasbunallah wa ni'ma rafiq, summat salatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.